Intro Pemain keturunan ingin sekali bela timnas? Pemain asli Indo ini malah putuskan bela negara lain. Namun sebelum lanjut bolehlah kalian untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik seputar timnas Indonesia. Kalau sudah subscribe mari kita lanjut. Kabar menghebohkan datang dari pemain muda berbakat Indonesia. Untuk diketahui, saat ini timnas Indonesia tengah berjuang untuk mempersiapkan diri di ajang kualifikasi Piala Asia U20 2023. Berbarengan dengan persiapan Sintayong yang tengah membantu timnas untuk lolos ke Piala Asia, ada satu pemain Indonesia yang malah memutuskan untuk membela negara lain. Dia adalah Abdurrahman Iwan. Nama Abdurrahman Iwan mencuat di media sosial. Pasalnya, pesepak bola muda berdarah Indonesia itu tampil bersama timnas Qatar U17. Padahal dia sering mengunggah tentang kiprah timnas Indonesia di berbagai kelompok umur. Sekedar informasi, Iwan pernah menempuh pendidikan sepak bola bersama Aspir Akademi di Qatar. Akademi sepak bola itu memang dikhususkan untuk mengembeleng bakat-bakat anak muda di negara tersebut. Belum lama ini, Iwan mencuri perhatian lantaran sering mengunggah kiprah timnas Indonesia di berbagai kelompok umur lewat akun media sosial primadinya. Hal itu mengusik benak seorang pencinta sepak bola yang sempat bertanya lewat kolom komentar. Yang menanyakan, perihal kenapa dirinya lebih memilih Qatar ketimbang Indonesia? Tidak disangka jawaban Iwan cukup mengejutkan. Dia mengklaim tidak pernah dilirik apalagi sampai dipanggil ke timnas Indonesia. Sampai saat ini belum pernah dilirik apalagi dipanggil sama mereka om, balas Iwan singkat. Akun spesialis pemantau sepak bola Indonesia di luar negeri, FIDN Abrut, menuturkan Iwan saat ini tengah menjalani pemusatan latihan bersama timnas Qatar U-17 di Slovenia. Mereka mengklaim pemain yang diperkirakan berusia 16 tahun itu terbuka untuk dipanggil ke skuad Yaruda. Di Facebook pribadinya, Iwan membagikan foto saat sedang PC bersama pemain Qatar. Dia selalu membalas hal yang sama tweet akun Twitter tersebut. Terbuka untuk Indonesia namun belum dilirik apalagi dipanggil. Semoga beruntung Abdul Rahman Iwan imbu kicauan tersebut. Tentu tidak ada salahnya PSSI dan staf pelatih timnas untuk mencoba memanggil Abdul Rahman Iwan untuk mengikuti seleksi. Apalagi, dia masih berdarah Indonesia kendati belum dapat dipastikan tengah memegang paspor atau keluarga negaraan yang mana. Jadi bagaimana menurut kalian terkait kabar tersebut? Terima kasih telah menonton!